What's up? It's Quinn. Dengan 4 style yang berbeda-beda. Nanti kalian juga boleh nilai ya di kolom komen menurut kalian apakah bener cocok semuanya pake Converse Chuck Taylor. Atau ada look keberapa yang menurut kalian kurang cocok atau bahkan gak cocok sama sekali pake Converse Chuck Taylor. Nanti komen ya. Semua detail dan link item yang aku pake ada di description box. Markimol! Oke, look yang pertama. Atasannya pake track jacket warna iridescent. Warna yang kayak gelembung balon yang bisa ditiup gitu. Mainan masa kecil. Ini track jacketnya AdiColor, Adidas. Bawahannya pake celana pendek warna putih ivory. Sama ada detail warna hijaunya di drawstring sama di logo sebelah kiri bawah. Ini celana local brand, Celsius. Footwear-nya Chuck Taylor. Sama pake kaos kaki warna hitam yang panjangnya medium. Jatuhnya di bawah betis. Ini kaos kakinya Uniqlo. Sama pake knit headband warna hitam. Ini headbandnya H&M. Dan jadi look pertama, kita mulai dari look yang terlihatnya paling simple pake celana pendek. Jadi buat look pertama, aku coba bikin style yang arahnya ke sporty look. Karena sesuai sama sejarahnya Chuck Taylor yang awalnya adalah sepatu basket. Jadi kalau ada pertanyaan, Converse Chuck Taylor bisa gak dipake buat olahraga? Jawabannya bisa banget. Karena sebelum jadi sneakers lifestyle, Chuck Taylor itu awalnya buat olahraga. Secara spesifik, basketbol. Tapi zaman sekarang kan udah banyak banget pilihan sneakers olahraga. Dari brand lain-lain. Nike, Puma, Adidas, Reebok. Dari segi teknologi lebih canggih, lebih mutakhir buat mendukung kegiatan berolahraga kebanding Chuck Taylor. Tapi kalau kita ngomong dari kacamata fashion, stylenya, Converse Chuck Taylor masuk banget buat look sporty. Karena memang sepatu sports. Lanjut, look yang kedua. Atasannya pake sweatshirt, motif stripes, warna putih sama biru navy. Cuttingnya yang regular fit, gak kegedean oversize. Gak ngepas ke badan body fit juga. Ini sweatshirtnya Tommy Hilfiger. Bawahannya pake celana setelan warna hitam. Celana bahan rapi. Cuttingnya yang slim fit ke skinny fit. Ini celananya top man. Terus buat Chuck Taylor-nya aku ganti sedikit styling lace-nya. Kalau look pertama tadi, tali sepatunya lumayan longgar. Jadi memble ke bawah. Kalau styling yang ini, lace-nya aku lilit ke belakang. Terus aku iket di depan. Jadinya bagian bibir sepatunya lebih ketat. Dan tali sepatunya gak memble. Sama styling hem celananya aku lipat satu kali. Jadinya gak ada break yang numpuk-numpuk di atas sepatu. Looknya clean. Terus headwear-nya ganti news boy cap, warna abu tua. Ini topi local brand, tuck wool. Terus pake eyeglasses full frame, warna hitam. Ini local brand, Project Soul Eyewear. Styling lengannya aku naikin ke atas. Terakhir aku pake cardigan warna abu muda buat dijadiin aksesori. Dipake aja di pundak kayak begini. Atau bisa juga lengannya diikat kayak gini. Terserah kalian mau di styling-nya bagaimana. Nah, di look kedua ini aku bikin style yang arahnya ke casual preppy. Dan menurut aku, buat look preppy casual seperti ini, salah satu footwear yang cocok adalah pakai plimsole. Alias sepatu canvas kayak Chuck Taylor. Cuman buat aku pribadi, aku lebih seneng kalau buat look ini, Chuck Taylernya tuh bener-bener putih, bersih. Sedangkan Chuck Taylor aku disini udah agak-agak menguning. Jadi warna Chuck Taylor kurang bisa color matching sama warna atasannya yang putih bersih. Atau buat look ini, mungkin bisa juga di-consider pake Chuck Taylernya yang All Stars, bukan yang 70s. Karena Chuck Taylor All Stars warna midsole-nya itu putih ya. Beda sama 70s yang warnanya agak putih ke kuning. Warna broken white gitu. Selain itu, karena look ini mau dibikin arahnya ke yang rapi, jadi aku styling lace-nya juga dirapihin. Talinya gak memble kayak look yang pertama. Ini membantu sedikit untuk bikin kesan yang lebih rapi. Sama satu lagi yang mungkin bisa di-consider, yaitu pake Chuck Taylor yang Low Cut. Karena yang Low Cut juga cocok banget buat dibikin genre preppy casual. Plus bisa ada tambahan permainan styling di kaos kakinya. Bisa main warna, bisa main pattern juga. Lanjut, look ketiga. Atasannya pake kaos warna hitam, yang ada logo desain warna merah. Kerahnya crew neck. Ini aslinya kaos ya, tapi aku potong lengannya jadi tank top. Ini kaos local brand, Hikates. Bawahannya pake rib jeans, warnanya dark wash. Ini celana thrift shop dari Beast Market. Sebenernya sampe sini look-nya juga udah oke ya, tapi aku bakal tambahin. Pake outerwear, nascar jacket yang desainnya rame. Ada warna hitam, putih, coklat. Ada merahnya juga, jadi bisa color matching sama dalemannya. Ini juga jaket local brand, sama kayak dalemannya, Hikates. Terus pake topi snapback, yang warnanya bener-bener 100% matching sama jaketnya. Ini topi local brand juga, ham jeans ku. Sama aku tambahin bandana scarf warna hitam merah, ngegantung di celana. Buat nambahin lagi color matchingnya sama warna hitam merah di baju. Ini bandana scarf-nya pull and bear, dan jadi look ketiga yang lumayan berkebalikan ya sama look yang kedua. Kalo look yang kedua aranya keprepi, rapi, manis gitu diliatnya. Kalo look yang ketiga ini rame gitu. Atasannya penuh dengan detail, bawahnya juga ada detail bolong-bolong, robek-robek. Terus warnanya juga faded parah, sampe belang celananya. Bagian bawahnya dark wash atasnya terang begini. Terus celananya juga panjang, jadi ada break yang numpuk-numpuk di atas sepatu. Looknya very loud gitu. Kebalikan sama look kedua, yang walaupun juga ada pattern, pattern stripes, tapi overallnya terlihat lebih minimalis dan kalem. Tapi dua look yang bener-bener berbeda ini bisa dipakein sama satu sepatu yang sama, Chuck Taylor. Lanjut, look yang terakhir. Pertama, atasannya pake longline t-shirt warna hitam. Ini juga aslinya kaos aku potong jadi tank top. Ini kaos longline-nya cotton on, terus di layer pake outerwear jacket. Ini salah satu jaket paling keren di wardrobe aku. Biker jacket warna putih dari bahan tenun garut. Dan ini local designer, Wilson Willim. Bawahannya pake celana baggie warna abu-abu dari bahan tweed. Bahan yang sangat bertekstur, jadi bisa ngimbangin sama tekstur kain tenun bulu garut. Terus pake shell warna hitam putih, ini shell-nya H&M. Pake topi beret warna hitam, ini topinya Stradivarius. Terus pake sunglasses warna hitam, ini kacamatanya Cole Hunt. Dan jadi look terakhir yang paling heboh dari antara semua look yang tadi aku bikin. Look keempat ini aku bikin style yang vibes-nya agak nyampur. Antara vibes yang agak rebel, rock and roll. Karena biker jacket itu kan identik dengan vibes yang rebel. Tapi at the same time, ini look-nya juga very chic. Karena biker jacket-nya warna putih, terus terbuat dari bahan yang cantik. Dari kain tenun, jadi vibes-nya contrasting. Terus ada permainan longline layering, dari dalemannya yang panjang. Sama dari scarf-nya yang walaupun agak ketutup di area leher dan dada. Karena aku pake scarf-nya ditimpa sama jaket, tapi bagian bawahnya tetep keliatan banget karena panjang. Terus bawahnya aku pake celana bahan twit, yang vibes-nya juga very-very chic. Kayak baju-baju yang ada di koleksinya Chanel. Banyak banget jaketnya Chanel yang terbuat dari bahan twit. Nah, sampai sini aku yakin udah bikin 4 look yang genrenya berbeda-beda. Dari look pertama, sporty look yang simple, pake celana pendek. Look kedua, yang arahnya lebih preppy casual. Pilihan warnanya juga minimalis, akromatik, warna putih, hitam, abu. Ada warna biru navy, tapi sekilas juga kayak warna hitam. Look ketiga, street yang heboh. Atasannya pake naskar jaket yang detailnya banyak. Bawahannya pake rib jeans yang bolong robek-robek. Sampai look keempat ini. Ini outfit yang aku bakal pake ke acara fashion. Kayak ke Paris Fashion Week misalnya. Dari look satu yang sangat simple, sampai look keempat ini yang sangat fashion mentok. Semuanya pake satu footwear yang sama. Converse Chuck Taylor. Bisa fit in ke semua 4 look yang tadi aku bikin. So guys, itu dia 4 cara aku ngestalk. Converse Chuck Taylor. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat temen-temen eksplorasi fashion. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton. Udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next video. Peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax